Kita akan mendengarkan konfresi pers yang akan dilakukan atau dibacakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dari kampung Melayu. Kemudian kita mendengar kabar bahwa terjadi insiden yang ada di kampung Melayu ini. Kemudian saya membatalkan keberangkatan saya ke Turki dan Masa Udi, tapi dilanjutkan oleh Komjen Tutup Bayu Senor, kewakili saya, terpengaruhi. Saya sendiri kembali dan langsung ke TKP. Jadi rakyat kalian, pertama-tama tentunya saya menciptakan rasa duka cita sedalamnya, terutama kepada para anggota yang berdugas. Mereka sedang berdugas, sehingga mereka gugur dalam tugas dan mereka semua kita anggap, kita yakin mereka juga lah wafat gugur dalam keadaan syahid. Karena sedangkan masalahan tugas mengamankan masyarakat dan negara. Kemudian yang kedua, dari laporan yang sudah saya terima, dari berbagai elemen yang ada di Poli. Ini kelompok pelaku, kelompok pelaku yang lama juga. Ini kelompok jamaah antar daulah dari sel Bandung Raya, yang mereka memang sebelumnya tidak ada yang ditangkap. Dan kemudian sudah kita gagalkan juga berapa upaya mereka. Mulai dari 3.30, mereka sebetulnya sudah mencandangkan untuk melakukan sesuatu pada anggota kepolisian di pos polisi Senen, Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Tapi berhasil digagalkan oleh tim KADR Dengkuk, dan kemudian sebagian dilumpuhkan di... Kemudian berikutnya lagi, anggota kelompok yang sama juga... Anggota kelompok yang sama juga akan dilakukan di Bandung, tapi belumnya redak dauluan. Ini prematur di Taman Pandawa. Sehingga akhirnya mengarikan diri, masuk ke kantor lurah, dan kemudian dilakukan pengepungan oleh... Kemudian kelompok yang sama juga, sebetulnya sudah kita kejar ya. Termasuk nama Ahmad Kurnia ini juga ya. Termasuk Ahmad Kurnia, kemudian Iwak Nur Salam ini juga sudah masuk dalam peradar dari Densus 88, dan sedang dilakukan pengejaran juga. Sehingga kejadian yang ada di kampung Melayu ini, ya memang kita sesalkan. Jadi, tapi mereka juga sudah belajar cara menghindari deteksi, deteksi kepolisian ya, deteksi intelijen dan lain-lain. Nah, saya kira masyarakat tidak perlu untuk panik ya. Kita sudah beberapa kali, berkali-kali kita berhasil menangani kasus serangan teror. Saya yakin kita semua tetap kuat ya. Ini kelompok kecil, tidak perlu kita khawatirkan, dan kita akan kejar mereka. Sel-sel mereka sudah tahu, kelompok mereka sudah tahu, dan saya sudah memberitakan kejaran untuk kejar habis kelompok-kelompok ini. Nah, sekarang memang pertanyaannya kenapa sasarnya adalah anggota kepolisian. Ini mereka menggunakan doktrin, yang namanya doktrin takfiri. Ini kelompok ini berdukung ISIS, melalui individual yang bernama Barum Nain yang ada di Raka. Dan kasus ini bukan hanya sekedar kasus lokal, tapi inilah fenomena global. Karena di tingkat pusat, yaitu di Syria, kelompok ini ISIS ini ditekan oleh Rusia maupun oleh Barat, sehingga mereka sekarang terjadi fenomena namanya desentralisasi. Yaitu sentralnya diserang, mereka berpecah, dan kemudian memberitahkan sel-sel pendukungnya yang lain di berbagai negara untuk melakukan serangan untuk mengalirkan perhatian. Maka kita lihat terjadi ada di Manchester ya, di Filipina, juga di Indonesia, yang terkait melalui individu yang bernama Barum Nain. Baik itu tadi keterangan pers yang baru saja diinformasikan atau dibacakan atau diberikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang terkait dengan redakan bom yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kampung Melayu, bahwa memang Kapolri sendiri mengucapkan duka cita yang mendalam, dan Kapolri sendiri menginformasikan bahwa ini adalah pelakunya adalah kelompok JAD atau Jamaah Ansur Daulah dari Banu Raya. Ini kelompok kecil yang Kapolri katakan tidak perlu dikhawatirkan, jadi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tetap harus bersatu padu untuk melawan teror.